Yuk, kita udah on air. Kamu ngapain sih main susun-susun batu gitu? Mau main lempar-lempar batu? Aduh, Anissa ini bikin orang gak konsentrasi. Aku tuh lagi nyusun batu. Lagian kan ini main batu beneran. Daripada main batu sumji tangan kan itu bahaya. Aduh, itu bahaya. Jangan dilakukan ya, Pak Mirsa ya. Tapi ini pas banget nih. Aku jadi ingat liputan kita hari ini juga menah. Kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada isu mistis. Karena ditemukan fenomena batu bersusun aneh di Sukabumi. Aduh, pagi-pagi udah ada berita yang mengerikan sih. Ini kira-kira hantu mana yang bisa menyusun batu habis itu menghilang. Oh, hantu sih jadinya. Itu mistis, gak ada orangnya. Ya juga ya, sebenarnya apa ya yang terjadi ya? Selasa pagi untuk kedua kalinya, warga kampung pasir Doton, kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi menemukan susunan batu di sungai Cibojong. Jumlahnya 99 susunan batu. Namun tak seperti kemunculan susunan batu sebelumnya yang terkesan misterius. Kali ini sang penyusun batu diketahui warga. Ia seorang pemuda berusia 30 tahun bernama Rahmat Afandi, warga kampung mereka sendiri. Rahmat memang menyukai seni menyusun batu atau rock balancing art. Pemuda yang sehari-hari mencari barang rongsokan ini mengaku, mempelajari seni menyusun batu secara otodidak. Ia melakukannya diselah-selah kegiatannya mencari rongsokan di sungai. Awal Februari lalu puluhan susunan batu di sungai Cibojong dihancurkan aparat setempat, karena warga menghubungkannya dengan hal mistis. Kemarin dihitung sama saya maupun warga yang lain, total jumlahnya ada 58. Ini melebihi jumlah yang kemarin dibongkar sama Kuspika Kecamatan sama MUI Kecamatan. Yang kemarin kan 99 ya, kalau ini ternyata Alhamdulillah berarti dihitung sama Kang Abo, kurang lebih ada 89. Tetapi kali ini, warga mengatakan akan menjaga karya seniman rock balancing ini sebagai aset kampung mereka. Ahmad Fikri, Sukabumi. Tuh, you're so noisy. Jadi pemirsa ini bukan hantu-hantu yang menyusun batu-batu itu di sungai. Tapi ini, kan udah liat tadi dong, ada seni yang namanya rock balancing. Oh, rock balancing. Aku mikirnya kan ini kayak kisah Roro Jonggrang gitu loh pemirsa yang minta candi dalam waktu semalam. Itu dibikinin. Kau mistis sekali memang ya. Iya, iya, selalu horror hidupku. Enggak, ini tuh namanya seni rock balancing. Nah, ini banyak banget nih seniman rock balancing. Salah satunya ada yang namanya Michael Grapp dari Kanada. Uh, jauh ya. Aduh, aku jadi penasaran dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Apa sih yang namanya rock balancing ini? Karena selain dari Kanada tadi, ada yang juga dari Jepang. Uh, ada juga yang dari Jepang. Siapa namanya? Aduh, pakai nanya nama. Namanya Mikun, Kokei Mikuni nih pemirsa. Langsung aja kita lihat sama-sama. Ini dia. Fenomena rock balancing sempat membuat sebuah desa di Cukabumi heboh. Dengan mudah, warga mengaitkan hal ini dengan fenomena mistis. Padahal tanpa memakai ilmu supernatural, orang biasa bisa juga melakukannya. Tumbukan batu yang menjulang sempurna ini bernama seni rock balancing. Batu-batu bisa tersusun tegak dan tidak jatuh. Murni karena kemampuan orang yang menyusunnya. Salah seorang seniman rock balancing yang paling populer adalah Michael Grapp. Pria asal Kanada ini mampu membentuk sebuah menara menakjubkan dari batu yang seimbang tanpa menggunakan bantuan apapun. Ia sering mengunggah karyanya di akun media sosial miliknya. Susunan batu yang ia buat terlihat sangat indah, seperti menentang hukum fisika. Seniman rock balancing terkenal lainnya adalah Kokei Mikuni asal Jepang. Kokei juga rajin mengunggah hasil karyanya di akun Instagram miliknya, atrocksport8. Ada beberapa macam gaya dalam rock balancing. Di antaranya rock stacking, dalam gaya ini batu disusun secara vertikal. Lalu ada pula gaya klasik balance. Gaya ini menyusun dua batu disusun secara horizontal. Dan gaya ketiga adalah gaya bebas. Seniman memadukan semua teknik untuk membentuk suatu susunan yang menarik. Ada pun untuk susunan batu-batu di sungai Cidahu. Kebanyakan di antaranya menggunakan teknik rock stacking yang membuat lebih sulit si pembuat mampu menyusun batu-batu di tengah derasnya arus sungai. Tentu saja dibutuhkan teknik dan ketekunan luar biasa untuk mampu menemukan keseimbangan alami dari batu. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Terima kasih.